salam sepak bola teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel youtube triple B dan di konten kedua hari ini saya ingin membahas tentang Manchester United yang sangat sibuk di bursa transfer pemain kali ini karena setelah sebelumnya berhasil membeli Joshua Zergzi dan juga Leni Euro klub ini baru saja menyelesaikan proses transfer dari pembelian Matthijs De Ligt dan juga Nosser Mazzori dari Bayern München artinya jelas klub ini punya target untuk bisa bersaing di papan atas dan menjadi juara dari English Premier League musim depan ya apapun bisa terjadi teman-teman karena kita tahu sekarang Eric Ten Hag setelah mendapatkan kepercayaan dari manajemen diberikan sumber dana yang cukup besar agar bisa belanja banyak pemain dan sekarang ini dia telah mendapatkan 4 pemain pilihan dia dan bisa juga akan bertambah loh karena kan kabar terakhir adalah bahwa manajemen dari Manchester United masih mengincar Frankie de Jong dari FC Barcelona tapi yang menariknya kan sekarang dengan gabungnya Matthijs De Ligt dan juga Nosser Mazzori akan semakin banyak pemain-pemain di squad Manchester United yang merupakan mantan pemain X Amsterdam yang pada saat itu dilatih oleh Eric Ten Hag atau pada saat masa Eric Ten Hag melatih X Amsterdam yang kita tahu pada saat itu sempat juga lolos sampai babak semifinal dari Liga Champions ya apakah ini hal yang positif atau hal yang negatif? ya bisa juga hal yang negatif jika para pemain tersebut tidak perform tapi seharusnya ini adalah hal yang positif karena Eric Ten Hag membawa pemain-pemain yang sebelumnya pernah dilatih dan dia percaya bisa mengikuti konsep permainannya tapi hal serupa juga sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa pelatih lainnya ya kan seperti Louis van Gaal pada saat dia melatih Barcelona ya dia mendatangkan juga tuh banyak sekali mantan pemainnya tapi ternyata tidak begitu berhasil dan pada saat Louis van Gaal juga melatih Manchester United dia juga ada membawa beberapa pemain Belanda dan dia juga tidak berhasil membawa Manchester United menjadi juara Liga Premier Inggris jadi ya ini semacam perjudian yang dilakukan oleh Eric Ten Hag tapi bagusnya bagi Eric Ten Hag manajemen percaya kepada dia jadi manajemen memberikan dia full support dan juga tentu pilihan untuk bisa membeli pemain-pemain yang dia inginkan dengan harapan ya Manchester United bisa bermain konsisten di musim depan jadi yang penting pertama harus bermain secara konsisten dan apa sih masalah dari Manchester United dalam hal konsistensi sebetulnya dalam bertahan karena memang kita tahu musim lalu mereka kehilangan di Sandro Martinez yang cedera kemudian Farhan keluar masuk tim Harry Maguire seperti yang kita tahu tidak konsisten permainannya dan ada Johnny Evans yang sebetulnya bagus tapi ya juga kita lihat up and down performanya maka itu Eric Ten Hag tampaknya fokus untuk bisa membenahi lini pertahanan karena dia berhasil mendapatkan 3 pemain yang bisa bermain di sektor pertahanan tapi sangat disayangkan Lenny Euro sudah cedera di perang musim tapi sekarang bagusnya ada Matthijs Delic dan kita tahu Harry Maguire masih bertahan di klub ini artinya kemungkinan Harry Maguire akan dipakai dalam sistem rotasi yang akan diterapkan oleh Eric Ten Hag sudah pasti dia akan pilih Delic untuk bermain dari awal dan ada Mazzauri yang pasti akan bermain di sektor sebelah kanan karena Aaron Wanbisaka dalam beberapa hari ke depan akan menyelesaikan proses transfernya ke WSM kemudian ada juga Joshua Zergzi yang pasti juga feeling saya akan bermain sebagai striker di lini depan karena Hoyland sama ketahuan saya cedera dan Duta Gocek masih bertahan nih Anthony ya kan Anthony juga salah satu mantan pemain yang pernah dilatih oleh Eric Ten Hag tapi kan gagal perform ya sejauh ini ya dan Onana juga sebetulnya menurut saya sih belum bisa perform karena Onana kan musim lalu banyak sekali kemasukan gol ya dan juga banyak sekali melakukan kesalahan dan yang saya bingungnya nih di pramusim Onana juga sudah bertingkah ya bertingkah lucu gitu ya kan melakukan gimmick-gimmick yang sebetulnya gak perlu seperti di Community Shield itu dia melakukan gimmick kepada Haaland tapi kan aneh juga ya sudah melakukan gimmick ternyata kebobolan juga dari penalti nah sepertinya dia ingin mengikuti cara dari Emi Martinez tuh penjaga gawang yang bermain bagi Aston Villa dan juga kita tahu Mbila Timnas Argentina yang biasanya melakukan gimmick-gimmick serupa tapi dia sering melakukan save Onana ini makanya itu lucu udah melakukan gimmick gagal melakukan save jadi ya saya harapkan nanti untuk musim depan ya Eric Ten Hag juga bisa memberikan peringatan kepada Onana gak perlu juga melakukan hal-hal seperti itu kecuali memang dia bisa banyak melakukan save tapi kan keeper ini banyak melakukan blunder juga musim lalu ya dan Davideh ya kalau gak salah sudah pindah ke Fiorentina ya waduh dia sempat nganggur juga loh satu musim loh ya kasian juga nih Davideh ya kena PHP juga dari Eric Ten Hag ya kira ini akan dipertahankan ternyata tidak diperpanjang kontraknya karena ya masalah juga dengan gaji yang diberitakan kan gaji dia cukup tinggi tapi kan dia juga perform ya di MU ya di musim terakhirnya ya banyak mencatat clean sheet juga loh tapi inilah Eric Ten Hag dia memilih pemain-pemain yang diharapkan bisa mengikuti instruksinya tapi apakah hal ini dilakukan karena dia merasa takut ya bisa juga dia merasa takut takut apa? takut dikerjain dia takut kalau ada pemain-pemain baru yang sebelumnya tidak dikenal dan yang dia khawatir tidak akan bisa mengikuti konsepnya nantinya tidak akan bisa perform dan nantinya juga mungkin akan punya masalah dengan dia sehingga dia pilih mantan-mantan pemain yang pernah dia latih dengan harapan dia bisa berkomunikasi dengan baik apalagi kita tahu dia ini kan adalah pelatih yang dinilai si paling keras ya ya akan lihat aja tuh ya kan dia bisa menyingkirkan Ronaldo kemudian Sancho juga sempat dia singkirkan tapi sekarang katanya udah baikan ya kan dia kan pelatih si paling keras nih ya jadi ya dia inginkan pemain-pemain yang bisa nurutlah kepada dia tapi kan nurut itu nurut itu bukan berarti pemain tersebut akan bisa perform jadi kembali lagi kepada performance dari para pemain dan kalau menurut saya ini semacam gambling juga sih dari Eric Ten Hag mendatangkan mantan-mantan pemainnya untuk bermain di Liga Premier Inggris apalagi seperti yang kita ketahui kan pemain seperti The League dan juga Mazauri kan ya sebelumnya bermain di Bayern München di Bundesliga ya kalau dari segi kompetitifnya tidak sekompetitif Liga Premier Inggris apalagi mereka bermain di Bayern München yang sudah biasa menjadi juara bahkan The League itu kehilangan tempatnya ya musim lalu maka itu dia tidak selalu menjadi starter dan Mazauri juga kita tahu lah ya pemain yang in and out dari Bayern München walaupun permainan dia bagus dan dia kan pemain tim Nas Moroko ya jadi ya ini adalah salah satu cara bagi Eric Ten Hag untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang akan nurut kepada dia agar tidak ada drama-drama di locker room tidak akan ada drama-drama di ruang ganti karena kan kalau drama-drama ini terjadi nanti yang dikhawatirkan performa tim juga akan tidak akan konsisten di atas lapangan dengan biasanya kan berpengaruh kepada performa dari tim ya ya inilah salah satu cara sekarang bagi Eric Ten Hag untuk bisa mengamankan posisinya dengan membeli pemain-pemain yang sebelumnya pernah dilatih dengan harapan pemain-pemain ini akan nurut tapi kan kalau kita melihat track record dari The League dan juga Mazauri ini pemain-pemain yang bagus seperti The League bukan saja sebelumnya bermain di Bayern München tapi juga pernah bermain di Juventus jadi pemain yang menurut saya ya pantas juga bermain bagi Manchester United Mazauri juga kita tahu bermain bagi tim Nas Moroko ini pantas juga nah tinggal sekarang bagaimana Eric Ten Hag juga bisa mengevaluasi pemain seperti Anthony kemudian Onana ya bagaimana nanti performa mereka musim depan karena saya pikir jika mereka tidak bisa perform maka mungkin mereka juga harus dijual tapi kan salah satu pemain yang didatangkan yang sukses itu adalah Lisandro Martinez ini memang luar biasa pemain ini jadi ya gak semuanya itu flop tapi Lisandro Martinez ini pemain yang sangat penting loh musim lalu kan dia cedera lama ya maka itu kan MU juga darurat center back kan nah seandainya Lisandro Martinez itu tidak cedera lama mungkin pertahanan MU akan lebih solid lagi karena pada saat dia bermain wah luar biasa pemain ini dan juga kita tahu MU juga telah menjual beberapa pemain kan seperti Rafael Varane dan juga Mason Greenwood dan juga Donny van de Beek artinya perlahan-lahan mereka juga menjual pemain-pemain yang tidak diperlukan lagi tapi saya pikir reformasi ini akan butuh waktu nah kita juga perlu melihat nanti bagaimana performa dari MU jika mereka konsisten jika mereka bisa mendapatkan trofi lagi let's say mungkin Piala Eva lagi atau Piala Liga Inggris lagi atau mana tahu mereka menjadi juara dari Liga Premier Inggris nah artinya Eric Ten Hag akan bertahan untuk waktu yang lebih lama lagi dan pasti dia akan membeli pemain-pemain lagi dan kemungkinan juga pemain-pemain yang sebelumnya pernah dilatih karena pemain-pemain tersebut juga sebelumnya perform at the top level di Liga Champions dan pemain yang sekarang dia datangkan seperti Malzori dan juga The League sudah terbiasa bermain di Liga Champions jadi sebetulnya pemain yang dia datangkan walaupun adalah mantan pemainnya adalah pemain-pemain yang memang punya track record yang menjanjikan yang tentunya bisa juga mereka nanti perform di Manchester United tinggal sekarang bagaimana rekan-rekan yang lain itu bisa juga support saya masih ingat pada saat Sir Alex Ferguson itu membeli Van Persie dari Arsenal ini ada juga beritanya di media dia bahkan mengatakan kepada pemain-pemain lainnya bahwa mereka harus membagi bola kepada Van Persie kalau nggak mereka nggak akan dijual oleh Sir Alex Ferguson Alex Ferguson ini kan memang pelatih yang tegas ya nah pada saat dia mengatakan itu akhirnya semua pemain itu support Van Persie dan Van Persie justru bisa juga menjadi striker yang produktif dan akhirnya Manchester United menjadi juara pada musim tersebut nah saya harapkan Eric Ten Hag juga bisa melakukan hal yang serupa ya tapi jangan over tegas juga kalau nggak nanti akan lari semua pemain dari MU oke kita tunggu saja bagaimana performa dari MU kalau menurut saya ini adalah sebuah perjudian tinggal kita tunggu perjudian dari ini berhasil atau tidak dari Eric Ten Hag no hate, no politics, only football salam sepegbola